Selamat datang kembali. Di video ini kita sudah berada di pertemuan ke-24 mengenai belajar HTML untuk pemula. Dan untuk video ini, kita akan bahas mengenai radio button pada elemen form di HTML. Dan di sini saya sudah punya file pertemuan underscore 24.html, dan file ini sudah saya jalankan di aplikasi web browser, ya tepatnya Google Chrome. Nah, untuk radio button pada elemen form, itu digunakan untuk membuat daftar pilihan, ya di mana di antara dari beberapa pilihan tersebut, hanya satu yang dibolehkan oleh user untuk dipilih. Nah, misalnya, kita akan membuat daftar pilihan yang terkait dengan jenis kelamin, di mana di antara kedua pilihan tersebut, ya, hanya satu yang dibolehkan oleh user untuk dipilih. Ya, kalau bukan laki-laki, berarti perempuan. Nah, untuk membuat input, ya, dengan radio button, ya, ini kita awali dengan take input, seperti ini. Kemudian, nilai dari atribut type-nya, ini kita ganti dengan radio. Nah, sampai di sini, jangan lupa di save, kita lihat hasilnya dulu di browser, saya refresh. Nah, maka kita akan dibuatkan lingkaran kecil seperti ini, yang bisa diklik oleh user. Nah, atau, ini kita berikan keterangan yang terkait dengan radio button. Ini saya bungkus dengan take P, ya. Kita kasih masuk ke dalam paragraf. Kemudian, take puntu P-nya, ini saya pindahkan ke sini. Kemudian, di sini saya tambahkan keterangan, misalnya, jenis kelamin. Nah, kalau saya refresh di browser, ini sudah ada jenis kelamin. Nah, untuk memberikan daftar pilihan, ya, yang terkait dengan radio button ini, itu kita ketiknya di sini. Ya, setelah tutup kurung siku, ya, dari take input. Nah, misalnya di sini, laki-laki. Ya, saya refresh di browser. Nah, ini sudah ada. Ya, atau visor sedekutnya kita maksimes, ya. Supaya luas dilihat. Nah, selanjutnya, untuk membuat daftar berikutnya, ya. Perempuan. Di sini kita buka take input lagi. Kemudian nilai dari atribut type, kita ganti dengan radio. Ya, kemudian di sini, perempuan. Nah, sampai di sini, jangan lupa di save. Kita lihat hasilnya lagi di browser. Refresh. Nah, kita sudah punya dua daftar pilihan. Di mana, di antara dari kedua pilihan ini, hanya satu yang dibolehkan oleh user untuk dipilih. Nah, akan tetapi, ya, jika saya pilih jenis kelamin laki-laki, ini sudah betul, laki-laki. Kalau saya pilih perempuan, kalau saya klik, nah, ini dua-duanya terpilih. Nah, ini hati-hati kalau seperti ini, jenis kelamin ada dua, ya, laki-laki dan perempuan. Nah, untuk mengatasi masalah seperti ini, ya, di visos.code, itu ada atribut, ya, ada atribut name. Nah, nilainya, ini jenis kelamin. Lalu di sini, kita tambahkan lagi atribut yang sama, atribut name, kemudian nilainya jenis kelamin. Nah, jadi, fungsi dari atribut name ini, ya, itu untuk memberitahu web browser, bahwa input dengan type radio yang kita bikin, ya, itu merupakan satu grup. Nah, sekarang, kalau kita lihat hasilnya web browser, ini saya refresh, kalau saya pilih laki-laki, ini sudah betul laki-laki, jika user, ya, memilih perempuan, maka akan pindah ke perempuan, tanpa di checklist dua-dua. Ya, jadi itu, merupakan efek dari atribut name. Jadi, sekali lagi, bahwa atribut name, untuk memberitahu web browser, bahwa input radio yang kita bikin, itu merupakan satu grup. Nah, di mana, nilai dari atribut name ini, ya, itu harus sama. Dan, satu lagi atribut di sini, untuk radio button, yaitu atribut value. Ya, jadi atribut value ini, yang nantinya akan dikirim, dan diproses di database. Nah, nilainya, ini, laki-laki. Kemudian, ini juga, kita tambahkan atribut value. Perempuan. Kedua atribut ini, ya, name dan value, itu wajib ada ketika kita membuat input dengan type radio. Ya, jadi, sejauh ini, atribut value, ya, itu tidak memiliki makna apapun. Ya, karena, atribut value ini, ya, nantinya akan diproses menggunakan bahasa yang lain. Ya, misalnya, bahasa PHP, dan MySQL. Ya, ketika kita nanti sudah berinteraksi dengan database. Nah, atau, ini bisa saya contohkan dalam kasus yang lain, misalnya, golongan darah. Ya, di mana, golongan darah ini, hanya satu yang boleh dipilih oleh user. Nah, misalnya, di sini, untuk daftar pilihannya, misalnya, golongan darah O. Yang ini, saya ganti golongan darah B. Ya, kita butuh lagi di sini. Saya enter di bawahnya. Buka tag input. Kemudian, nilai dari atribut tabnya kita ganti dengan radio. Lalu, kita berikan atribut name. Nah, untuk atribut namenya, untuk sementara ini, kita samakan ya. Ini jenis kelamin. Nanti kita ganti sekalian. Lalu, satu atribut lagi. Atribut value. Ya, atributnya sekarang. Ini kita sesuaikan dengan daftar pilihannya ya. Kalau di sini AB, maka di sini AB. Ya, karena nilai dari atribut VLU ini, itu yang nantinya akan dikirim ke server database ya. Ya, satu lagi di sini. Input dengan type radio. Lalu, atribut name. Saya samakan jenis kelamin. Lalu, atribut value. Ya, golongan darah A. Nah, sampai di sini. Kita lihat langsung di browser. Kita refresh. Nah, golongan darah. Saya pilih golongan darah O. Kalau saya pilih B, maka yang dipilih B. Kalau saya pilih AB, maka yang dipilih adalah AB. Kalau saya pilih A, maka yang dipilih adalah A. Nah, hati-hati di sini mengenai nilai dari atribut value. Di sini, daftar pilihannya adalah golongan darah O. Ya, tapi nilai dari atribut value adalah laki-laki. Hati-hati. Nilai ini yang nanti akan dikirim ke database. Jadi, kita sesuaikan. O. Ini perempuan. Kita ganti. B. Dan untuk atribut name-nya, ini sebenarnya bebas. Tapi, ini alangkah bagusnya. Ini kita sesuaikan dengan keterangan yang terkait dengan radio button. Ya, dalam hal ini golongan darah. Berarti yang jenis kelamin, itu kita ganti dengan golongan darah. Nah, ini bisa dibloknya seperti ini. Kemudian, tekan ctrl D. Ya, ctrl D lagi. Ctrl D lagi. Ya, sebanyak 3 kali. Ini untuk memblok kata yang sama. Jadi, di sini kita bisa ganti sekalian. Ini golongan. Underscore. Darah. Jadi, satu tips untuk pemberian nilai dari atribut name ya. Ini usahakan jangan menggunakan spasi, ya. Kalau misalkan terdiri dari beberapa kata. Untuk memisahkan kata tersebut, pisahkan dengan tanda underscore. Ya, jadi begitu mungkin mengenai radio button ya, pada elemen form di HTML yang digunakan untuk membuat daftar pilihan. Ya, di mana dari beberapa daftar pilihan tersebut, hanya satu yang dibolehkan oleh user untuk dipilih. Semoga bermanfaat. dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.